Intro Sahabat kuduga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halustad Ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Zulham terkait tentang aborsi kandungan teman-teman Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen kedua ini kita akan membahas tentang Khutbah Jumat ya teman-teman ya Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam Televisi Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Ustadz saya berada di luar kota Khatib Jumat berkhutbah dengan bahasa daerah dan saya tidak mengerti Apakah Jumat saya tetap sah Ustadz mohon pencerahan Ya maka secara hukum sah Karena Jumat itu ada yang harus dipenuhi dari rukun-rukunnya Pertama dari sisi khutbahnya Maka yang harus terpenuhi adalah seperti membaca ayat Kemudian salawat Kemudian memuji Allah SWT Itu adalah rukun-rukun yang terpenuhi Baik dia menggunakan bahasa daerah yang kita tidak paham Atau menggunakan bahasa negara lain yang kita tidak paham Maka dikatakan secara hukum sah ketika terpenuhinya Syarat Kalaupun digunakan bahasa yang kita mengerti Tapi kemudian rukunnya tidak terpenuhi Maka khutbahnya dan Jumatnya adalah dikatakan batal Ketika tidak terpenuhi rukun Ketika terpenuhi dengan bahasa yang kita tidak tahu Baik daerah, negara Maka secara hukum Ketika terpenuhi maka khutbahnya Atau sholat Jumatnya maka secara hukum sah Jadi bagi kita yang tidak paham Karena tidak ada satu rukun Kita harus memahami isi kandungannya Bagi yang berbeda bahasanya Maka dikatakan Maka secara hukum tetap sah Wallah Iya syakurin jajakullah khairan Masya Allah ya teman-teman Nah ini menarik ya teman-teman Karena memang Saya juga pernah mengalaminya gitu ya Ketika waktu itu di Jogja ya Jadi memang bahasanya bahasa Jawa Sementara saya juga tidak mengerti bahasa Jawa gitu ya Bahasa Jawa halus lagi Nah jadi teman-teman Ternyata Jumat kita tetap sah Apabila Ini catatannya ya Apabila rukun Jumatnya itu terpenuhi Jadi selagi rukun Jumatnya terpenuhi Maka Jumat kita tetap sah Tetap Sah Khutbahnya Jumatnya Kita sholat Jumat Itu sah Nah Kendatin demikian Maka Yang paling Perlu digaris bawah lagi adalah Apabila sekalipun Khutbah Jumatnya itu Menggunakan bahasa Indonesia Yang mungkin Kita lebih paham Lebih familiar ya Selaku orang Indonesia Kita paham khutbah Jumatnya Tapi Rukunnya tidak terpenuhi Maka Jumatnya tidak sah Jadi disini yang bisa Kita ambil kesimpulan adalah Menggunakan bahasa apa saja boleh Ya Tentunya dengan penyampaian yang baik dan benar Namun rukunnya itu yang harus dipenuhi teman-teman Agar Jumat kita tetap sah Bukan dilihat dari bahasanya Tapi dari rukun yang dijalankan ya Apakah syarat-syarat Jumatnya itu Rukun-rukunnya itu terpenuhi atau tidak Nah itu yang menjadi catatannya Ya wallah alam teman-teman Semoga Menjawab Nanti akan kita lanjutkan di Semen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz Ustadz Bolehkah menggunakan Kas masjid Untuk menyembeli hewan kurban Mohon pencerahan ya Ustadz じowa Terima kasih telah menonton Jangan kemudian Jangan toong Jangan to Pag-il Jangan tolong